Jamur memang enak, geng! Bisa diolah menjadi berbagai macam makanan lezat, tapi... Ternyata, tidak semua jamur bisa dimakan, geng! Ada yang namanya jamur beracun! Apa saja itu setelah yang satu ini? Ya, 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 Kembali lagi dengan Kak Yaai! Siapa yang tidak tahu jamur? Tentunya kita semua tahu dan mengenal jamur dalam kehidupan sehari-hari kita Biasanya kita beli di pasar atau suara lain kan? Nah, secara alami kadang si jamur-jamur ini juga banyak dijumpai di pekarangan rumah kita Atau di hutan, bahkan pegunungan Terutama pada musim hujan nih geng Tergiur untuk memetiknya, mumpung gratis nih Eits, tunggu dulu geng Karena tidak semua jamur bisa kita makan Sebagian diantaranya ada yang beracun dan membahayakan kesehatan kita Yang bisa sebabkan muak, bahkan nih ya kematian geng Jamur dibagi menjadi dua kategori Yaitu jamur edible dan jamur non-edible Edible memiliki arti jamur yang bisa kita konsumsi Sedangkan non-edible bisa dikenal dengan jamur beracun Beberapa jenis jamur beracun memiliki tampilannya mirip dengan jamur yang bisa dimakan nih geng Kemiripan ini sering menjadi sebab kesalahan mengidentifikasi Sehingga jamur beracun disangkanya bisa dimakan Untuk itu berhati-hatilah gengs Nah kak Iai akan bantu kalian mengenali ciri-ciri jamur yang beracun Alias tidak boleh kita makan Apa saja nih ciri-ciri jamur beracun ini Yang pertama warnanya mencolok Jamur beracun pada umumnya mempunyai warna yang mencolok Seperti merah darah, hitam legam, biru tua, atau warna-warna lain yang mencolok Yang kedua baunya aneh nih Jamur beracun relatif menimbulkan bau yang menyengat Seperti bau busuk atau bau amonia Yang ketiga seperti cawan Beberapa jenis jamur beracun mempunyai cincin atau cawan Yang keempat habitat tumbuh Habitat tumbuh dan berkembangnya jamur juga ternyata menentukan kondisi jamur tersebut beracun atau tidak Kebanyakan jamur beracun berada di habitat yang kumuh atau kotor Misalnya di tempat sampah, kandang, kotoran hewan Yang kelima cepat berubah warna Jamur yang beracun dapat mengalami perubahan warna dalam waktu dan kondisi tertentu Jenis jamur beracun akan cepat sekali berubah warnanya Misalnya dari warna putih berubah ke warna yang lebih gelap Baik itu sebelum atau setelah dimasak Jamur beracun tidak bisa dikonsumsi karena sangat berbahaya Contoh jenis jamur beracun apa saja Ada amatoksin atau amanatin Yaitu dikenal juga dengan ciklopeptida Kemudian ada kirometrin Kemudian juga ada orelanin Ada juga nih silosibin Dan juga kobrin Setelah mengetahui ciri-ciri dan contoh jamur yang beracun tadi Berikut ini, Kak Yaika Siti buat kalian yang suka mengkonsumsi jamur Agar tidak salah nih gengs Yang pertama, pilih jenis jamur yang sudah diakui dengan aman dan jelas Yang kedua, jangan tenang mencoba mengidentifikasi sendiri jamur di alam liar Karena ini butuh skill khusus Kecuali nih ya Kalian ahli mikologi yang mengerti apakah suatu jamur ini aman atau berbahaya dikonsumsi Yang ketiga, gunakan jamur dengan kualitas baik Segar dan tidak ada bagian yang terkontaminasi Yang keempat nih, konsumsi jamur yang jelas-jelas nih hasil budidaya Atau sudah diedarkan di market Karena biasanya kan sudah melalui sorti terlebih dahulu Contoh-contoh jamur yang aman untuk dimakan apa saja Yang pertama, kalian mengenal jamur kupingkan Kemudian yang kedua, ada jamur tiram, ada jamur merang, ada jamur kancing, ada jamur enoki, ada jamur shimeji, dan ada jamur sitake Sekedar informasi nih geng Racun jamur umumnya berasal dari senyawa beracun yang dikandungnya Nah, toksisitas jamur biasanya bersifat genetik Alias berasal dari jamur itu sendiri Sifat beracun jamur tidak akan berubah walaupun ditanam di daerah mana pun nih gengs Keracunan jamur beracun ini dapat menimbulkan efek yang cepat pada sistem pencanaan kita Atau dikenal dengan gastrointestinal Sehingga akan menimbulkan rasa pusing, muam, bahkan muntah Hingga yang terparah nih ya adalah gangguan ginjal Bahkan sampai kematian nih gengs Kalau kalian sudah terlanjur nih mengkonsumsi jamur beracun dan mengalami gejala-gejala tadi Maka segeralah ke pelayanan kesehatan terdekat agar bisa dilakukan pertolongan yang cepat Nah, sekian video dari saya Dipersilakan untuk share, menyebar luaskan video-video ini Agar ilmunya tidak hanya berhenti nih kalian gang Sehingga membawa kebaikan bagi banyak orang Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya Semoga bermanfaat Dan salam sehat, bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!